Sepasang singa batu di depan ini sekilas menunjukkan fungsi bangunan sebagai klenteng atau rumah ibadah untuk umat kongucu. Namun siapa sangka, bangunan ini adalah gereja katolik Saint Maria de Fatimah atau lebih dikenal dengan gereja Toa Sebio yang terletak di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Sebelum menjadi gereja di tahun 1954, bangunan ini merupakan tempat tinggal seorang kapitan atau lurah keturunan Tionghoa era penjajahan Belanda yang bermarga Ciu. Gaya bangunan gereja Toa Sebio pun kental dengan gaya arsitektur Fukien atau Tiongkok Selatan yang terlihat pada model atap dan ukiran-ukiran di kayu penyangga bangunan. Kita tidak bisa merubah dari awal, kita cuma tinggal merawat saja. Jadi itu salah satu bangunan gereja yang unik dan kita pertahankan terus. Beberapa alat misa gereja pun menggunakan benda peninggalan dari keluarga Ciu, seperti altar sebagai meja yang digunakan saat misa, mimbar tempat pembacaan kitab suci atau homili, dan tabernakel yang menyimpan hosti yang sudah diberkati. Alat-alat misa ini khas berwarna merah dan emas yang melambangkan suasana gembira bagi etnis Tionghoa. Masih berada di area yang sama dengan gereja, tempat tinggal para pastur juga berkaya arsitektur Cina dengan warna dominan biru muda. Memang lebih bagus kita mempertahankan kultur dari kebudayaan itu, walaupun sebagai tempat ibadah, karena gereja katolik sendiri kan terdiri dari bermacam-macam suku. Gereja Santa Maria de Fatima dilindungi undang-undang sebagai cagar budaya pada 1972 silam. Berdiri sebagai bangunan yang unik dengan akulturasi budaya yang terjaga, gereja ini menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sama seperti dengan gereja katolik pada umumnya, gereja Tual Sabio pun juga mengadakan misa setiap pagi hari dan sabtu sore. Gereja ini juga mengadakan misa dengan bahasa mandarin pada minggu sore pukul 16.15. Ini ditujukan untuk umum, terutama umat lansia yang tinggal di kawasan Pecinan Glodok. Gereja Katolik Santa Maria de Fatima menjadi salah satu akulturasi budaya Cina di tanah air yang bertahan dengan toleransi antarwarga di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton!